Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebelum kita memulai proses pemilihan para tamirul masjid Al-Quala Empan dan Imam kiranya para peserta pemilihan agar supaya bisa mengisi bagian di samping kanan agar supaya pemilihan bisa berjalan dengan baik Bismillahirrahmanirrahim Maka Pleno 1 Tata tertib acara pemilihan Ketua BTM dan Imam Masjid Al-Quala Empan 2023 dibuka Seluruh jamaat maupun masyarakat yang berada di sekitar Masjid Al-Quala Empan Kiranya bisa menyimak terkait bacaan tata tertib acara pemilihan agar supaya ke depan tidak lagi ada menginterbensi terkait hal-hal yang sudah kita sepakati bersama Sebelum kisah lanjut kiranya panitia sudah membagikan takat tertib Sekali lagi kepada masyarakat maupun jamaat Masjid Al-Quala Empan kita minta kesepakatan bersama apakah tata tertib acara pemilihan Ketua BTM kita bahas pasal berpasal atau langsung disahkan karena mengingat panitia sudah membagikan materi yang ada Tidak dua orang satu dia Perdekatan Kemudian boleh langsung Saya menerima terutama peserta musawarah yang di poin jamaat penyedangan yang ditentukan oleh panitia banyak jaman itu jamaat Masjid Al-Quala jadi jangan ditentukan nanti kalau ditentukan manisinya tim-timu orang jadi semua jamaat jadi jamaat masih Al-Quala Empan jadi bagaimana setuju setuju terima kasih pada beberapa dari poin A yang sampai ke sini siap 25 sampai dia dulu Ini masih masuk di tata tertib acara pemilihan Ketua ABTF Belum masuk di tata tertib calon ketua Sekarang untuk tata tertib pemilihan Saya rasa ini Yang poin ini Mengatakan persegi yang tempat aman ABTF Dengan hal bersifat amanah Kenapa ada di satu kapasitas Jadi perlu diketahui Kita masih coba buka di pasal lima sidang-sidang Disitu kita saat ini sedang membahas terkait sidang pleno satu Pembacaan dan penesahan tatib Kita belum masuk di tata tertib Ini calon ketua Nanti masuk ada di pleno kedua Maksud saya bukan calon Tanya sama Itu maksud saya Kan seperti itu Tidak menikmati panitia Pada tibetan yang menaksudkan kalimat Satu dua kalimat Yang tidak menikmati kontak sirah banyak Seperti itu Sama dengan melindungi panitia saya Seperti itu Diterima Tetapi nanti kita tangkapi Pada DP Pleno dua pak Masuk di Bakal calon ketua Masjid al-kuala empat Masjid al-kuala empat Setuju Poin B Masyarakat adalah memegang kekuasaan tertinggi Lembaga organisasi BPM Alpala empat Setuju Poin C Musyawara jaman Alpala empat Dilansirkan tiga tahun sekali Setuju Kita masuk pasal dua Kekuasaan Pasal A Menetapkan dan merepisi AD, ART, BPM, Alpala empat Setuju Poin B Memilih dan menetapkan ketua BPM Alpala empat Setuju Poin C Menentukan waktu Perkenaan musyawara berikutnya Setuju Kita masuk pasal tiga Peserta Peserta musyawara Terkiri dari Poin A Mengurus Kajianis saling Alpala empat Poin B Demaja musyid Alpala empat Poin C Pengurus Usyagungan Poin D Jamal Alpala empat Setuju Kita masuk pasal empat Kewajiban dan hak Peserta Poin A Setiap peserta Wajib Satu Mengisi dan terhadiri Yang disediakan oleh Panitia Dua Menati jatuh tertib Tiga Menati jatuh acara Empat Menghadiri setiap Tidak-tidak musyawara Lima Turut memelihara Kerencanaan Ketertiban musyawara Enam Selama musyawara Berlantung Dilarang mengganggu Jalan yang bersedangan Setuju Poin B Setiap peserta memiliki hak Satu Hak bicara Dua Hak suara untuk memilih Tiga Hak untuk dipilih menjadi Ketua BTE Dengan percaraan yang telah Ditesamkan oleh Panitia Tuyo Pasal lima Sidang bidang A Sidang pleno Satu Pengajaran dan Pengasahan Tartin B Sidang pleno Dua Pengasahan Pengajaran Penyampaian Disimisi C Pleno Tiga Pemilihan Ketua BTE Lima Mesin D Pleno 4 Pengajaran Penyampaian Kuara E Pleno Lima Pengajaran Ketua Terpilih Tuyo Kita matuk Pasangan Penutup Hal-hal yang bagus Ini diserahkan Kepada Kebijakan Pimpinan Sidang Dengan Persediaan Beserta Pecawa Setuju Acara Pemilihan Ketua Badan Tamirul Masjid Imam Masjid Al-Folayn Bang Bitul 17 Februari Dengan Pimpinan Sidang Saya sendiri Alhamdulillah Kwe Sekali lagi Apakah Ini Sudah Pasal Tiga Iya Tidak Maka Dari Itu Tadi Kita Sempat Masuk Di Kalimat Jamal Undangan Yang Dendurkan Oleh Panitia Tetapi Ada Yang Intervensi Panur Di Untuk Merubah Menjadi Jamal Palah Empang Jadi Sudah Dikanti Jamal Palah Empang Pasal Satu Poin 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 Beriman Beriman Dan Bertakwa Pada Allah Subhanallah Poin B Sehat Jasmani Dan Rohani Poin C Mempunyai Jiwa Kepimpinan Poin D Memiliki KTP Romesili Empat Poin E Menyatakan Kersedia Mengemban Amanah BTF Poin F Mempunyai Visi-visi Yang Jelas Poin G Usia 25 tahun Sampai Dengan 60 Tahun Poin H Bersifat Amanah Dan Tidak Cacat Hukum Negara Dan Sosial Masyarakat Poin E Mampu Meranggul Jamah Masyarakat Serta Melibatkan Diri Dalam Kegiatan Sosial Seperti Kegiatan Ibadah Sosial Berjamah Kegiatan Suka Maupun Tukas Tujuk Kita Masuk Pesatua Pencahuan Ketua BTF Poin A Nama Yang Diajukan Sebagai Ketua BTF Dibuktikan Dengan Formulir Yang Telah Diberikan Oleh Panitia Poin B Calon Yang Terpilih Memenuhi Syarat Kriteria Dan Dinyatakan Dengan Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Sebagai Ketua BTF Poin C Jika Hanya Satu Calon Yang Dilsulkan Dan Memenuhi Syarat Kriteria Maka Yang Bersangkutan Langsung Ditetapkan Sebagai Ketua BTF Poin D Apabila Calon Ketua BTF Harus Mengaparkan Visi Dan Misinya Sebelum Penaksanaan Pemilihan Setuju Pasal Tiga Surat Suara Dinyatakan Sal Apabila A Surat Suara Disi oleh Peserta Musyawara Yang Terdampar Poin D Surat Suara Dibukui Dan Capan Panitia Dan Hanya Boleh Untuk Memili Satu Orang Poin C Seorang Calon Ketua BTF Yang Memperoleh Surat Suara Terbanyak Terpilih Sebagai Ketua BTF Poin D Apabila Terpenuhi Suara 50% Plus Satu Maka Satu Jika Calon Ketua BTF Lebih Dari Dua Calon Maka Akan Dipilih Dua Orang Mempunyai Suara Terbanyak Untuk Dilakukan Pemilihan Ulang Dua Jika Calon Ketua BTF Dua Calon Maka Suara Terbanyak Akan Terpilih Sebagai Ketua BTF Walaupun Tidak Memenuhi 50% Plus Satu Setuju 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 Maka Tata Tertip Calon Ketua BTF Menimah Mesin Alpala Mpam Bitu 17 Berluari 2023 Dengan Ketua Rahla Kue Di Tata Tangani Pengesahan Bakal Calon Dan Penyampaian Pisi Misi Diminta Kepada Panitia Agar Supaya Bisa Memasukkan Permulir Yang Sudah Menanggarkan Sebagai Calon Ketua BTF Dan Imam Masjid Kepada Bipin Hacira Yang Sudah Disampaikan Tadi Bahwa Yang Mencalonkan Diri Sesuai Dengan Formulir Yang Sudah Dijalankan Oleh Panitia Dan Itu Semua Sudah Kita Sahkan Bersama Sudah Kita Setujui Bersama Pada Kesempatan Ini Saya Akan Menyampaikan Bahwa Yang Kami Jalankan Formulir Membaca Satu Satu Membaca Satu Setujuh Setujuh Serah Terima Formulir Bakal Calon Ketua Badan Tamiru Masjid Dan Imam Masjid Al-Fala Empat Nama Langsung Dan Perhatikan Nama Bapak Suiki Rahman Esos Diterima Bapak Jakir Wibulo Magister Pendidikan Diterima Bapak Usman Lumu Diterima Bapak Iwan Ahmad Diterima Bapak Sumarno Diterima Bapak Roni Muhammad Diterima Bapak Haji Arifin Abbas Magister Pendidikan Tidak Diterima Bapak Jukif Maramis Esos Diterima Bapak Haji Nurdin Dukie MSI Diterima Bapak Iwan Pakaya Diterima Bapak Aswar Dukie Dikembalikan Bapak Jukif Libadarap Diterima Bapak Tony Muyus Tidak Bapak David Yantu Diterima Bapak Randi Abdul Latif Diterima Sekiranya Para kita yang hadir Pada suara ini Jeli mendengar Apa yang saya sampaikan Pada kesempatan hari ini Formulir yang kami jalankan Sesuai dengan yang saya bacakan Ini harus ter Sesuai yang saya bacakan Formulir yang dikembalikan Dua orang Yaitu Bapak Haji Nurdin Dukie Dan juga Bapak Ramli Abdul Latif SPDI Mengacu Dari Formulir yang diterima Sebagai bakal calon Apakah Kita setuju Sesuai dengan Formulir yang masuk Tujuh 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 Betul Semoga Sebaiknya Yang Maksudnya Sampai Sampaikan Dikgu Maksudtu bapak calon calon ketua btm bapak ramli abdul latif imam masjid calon imam masjid makanya masukkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini karena ini kan ucapkan itu pemilihan yang harus ada dua masuk yang harus ada lawan supaya asik dan kita mengambil saya sebagai penitia suara terbanyak korang setuju apa yang disampaikan oleh pak kibli pada anak introsin tadi kan sudah dibacakan oleh panitia nama-nama yang bakal calon disitu ada 15 nama ada yang dikembalikan ada yang di tolak mohon diperjelas yang ditolak itu masalahnya apa yang dikembalikan masalahnya apa supaya jaman bisa tahu demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diberikan formulir ada yang menerima tapi tidak mengembalikan ada yang tidak menerima dan tidak mengembalikan tapi tadi ada masukan bapak Arifin dibacakan oleh panitia tidak menerima formulir tidak mau meneratangani tanda terima tapi tiba-tiba ada formulir yang masuk menurut pak kibli tanyakan dengan sumber yang bersambutan apakah memang itu yang formulir yang diterima tidak tidak menimbulkan fitnah tidak menerima formulir tiba-tiba ada itu juga harus kalau memang ingin mencalonkan tidak ada masalah yang penting harus jelas jangan dianggap penitian itu membawa fitnah tidak memberikan formulir tapi tidak menerima formulir tapi formulirnya ada itu kejelasan saya terima kasih karena mula awal ini terjadi oleh karena kesepakatan kesepakatan itu pun orang adil di masjid ini kemudian oleh panitia telah membutuhkan panitia dan panitia telah menyusun aturan dan rambu-rambu bahkan orang sendiri se-sautau itu pada saat orang terjadat sehingga menurut saya ibu ketua ketika menyampaikan ini person ke person tentang berlangkup formulir ada yang menerima ada yang tidak menerima dengan alasan dan sebagainya kita tetap berprinsip pada anggaran dasar dan tata-tata yang sudah kita sepakat kita karena ini tidak sekedar bermain bola bermain bola pun orang ada aturan yang harus orang pakai ya bukan persoalan pertandingan ini kemudian ada lawan yang tidak ada lawan bukan itu tapi ini musyawara yang memiliki panduan dan aturan oleh karena itu ibu ketua panitia sampaikan saja apa alasan masing-masing orang yang menerima dan tidak mengembalikan barangkali itu ibu kutu setahu kemudian yang disedorkan kemudian tidak menerima hari ini ada pemulirnya ibu kutu juga pasti akan tahu sebelum ini kita akan perlirikan lewat tata tertik yang sudah disepakit bersama barangkali itu terima kasih Bapak Iwan Ahmad sama Bapak Sumarno sama menerima tapi tidak mengembalikan formulir tidak mengembalikan formulir berarti tidak bersedia untuk menjadi ketua ataupun imam calon Bapak Rony Muhammad tidak mau mencalonkan Bapak Haji Arifin yang saya sudah konfirmasi bahkan bertatap langsung bahwa beliau mengatakan tidak bersedia untuk mencalonkan diri olehnya formulir beliau tidak menerima dan ini ada bukti yang berikut Bapak Julkiflim Ramis Esos diterima tetapi tidak mau mencalonkan Bapak Iwan Pakaya sama Bapak Azwar Dukye mengembalikan formulir dengan kosong berarti tidak mencalonkan apa-apa Bapak Kifli Adbadara menerima formulir tidak mengembalikan Bapak David Yantu sama Bapak Ramli Abdul Latif SPDI menerima dengan siap dicalonkan sebagai imam seperti itu dari kapan membuat formulir pada hari apa pengumpulannya kemudian ketika kita dikembalikan itu dinyatakan dengan secara langsung berarti tidak mencalonkan diri dan itu disahkan dari Bapak Bapak Ibu Ibu dan remaja musid yang hadir pada hari itu nah jadi secara otomatis ini aturan yang diorang buat itu juga ada kesepakatan dari Bapak Bapak dan Ibu Ibu nah tolong dari panitia tidak pernah membuat aturan-aturan itu sesuai dengan aturan keinginan kita masuk ke penyampaian visi-visi oleh Pakal Calon Alhamdulillah patut kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena di kesempatan ini saya berpikir saya tidak sempat menyapa satu persatu ada petugas dari keamanan dari polisga yang sempat terhadap pada saat itu istima, dipinan sidang panitia bapak dan ibu-ibu walaupun agak error itu adalah suatu kemasyaratan kita itu berpikir sepertinya saya sama dengan bapak hadir menjadi ketua BTM akan terpilih nanti satunya mengedepankan umat kemudian menjadikan masjid ini merupakan cantung kegiatan semua kemasyarakat yang ada di masjid Alpala maupun di luar masjid Alpala seperti ini sebagai pertemuan kita kemudian keamanan ibu bagaimana insya Allah saya berdoa ketika nanti setelah selesai pemilihan kalau pahami pemilihan terpilih tetap tolong maikin doa bersama saling menghilaskan seperti itu supaya tidak ada tendensi selanjutnya ketika bapak dan ibu mempercayai saya sebagai Tua BTM saya akan merajuk kembali jangan menutup pintu saya akan datangin diri saya datang dari sini disini terjadi dua tolong pekorban saya akan salukan itu dan semua dana itu saya umat dari masyarakat dengan taran transparan seperti itu catat tanya sampai jatuh bahwa ini tidak ada dikurangin kunjung kemasyarakat dan kemampuan menciptu seperti itu kemudian yang terakhir bapak dan ibu saya ada keinginan menjadikan remaja itu remaja yang selalu mencintai menciptu seperti itu sehingga yang berkembangan ngajamin saat sumuh bukan hanya calon haji hijau dibanah rata tau pak kugge yang tetap ada remaja yang selalu berkembangan aja seperti itu bapak dan ibu dihidaskan siapa saja pahal haji mobil silahkan saya BBMR yang seperti itu saling terima kasih maka pahala ini merupakan jembatan yang baik terhadap untuk kita semua demikian yang selesai ini asumillah bapak dan ibu bimirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ini memang asyik karena dinamika pilihan BBM dan imam ini luar biasa yang serhati bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT badan badan tahmirul masjid adalah organisasi yang mengelola kemakmuran masjid dan kemakmuran jawaah yang ada di masjid ini makanya ketika akan menjadi pengurus BBM harus memahami dan mengerti keinginan jawaah seperti apa untuk itu nah yang ada hajat tapi tidak dilayani oleh petugas bimam ataupun banyak-bimam kecil sehingga agak susah ustaz sudah lama menunggu tidak ada pimpinan jawaah ataupun pengurus atau pemasaran yang ada di acara itu itu hajatat pertama kemudian yang kedua saya ingin menentibkan organisasi ini baik dari segi keuangan aset-asetnya maupun dari segi tugas dan fungsi pengurus itu sendiri jalan-jalan terbang di yang tidak punya hata ruangan memegang keuangan yang tidak punya hata memerintah-memerintah dan sebagainya ini harus ditertibkan ini organisasi bukan keinginan satu-dua orang makanya PTN terpilih harus tertib kok reka kok reka untuk itu pada jawaah bila menginginkan kita semua lebih baik maka saya tidak memaksa kalau memang ikhlas silahkan pilih saya kalau tidak silahkan pilih Pak Ribi makasih Assalamualaikum jadi jadi sebelum kita masuk ke pemilihan calon barang tamiru mesin maka diminta kepada padidia untuk melengkapi administrasinya dan kelengkapannya maka dengan ini sidang pleno pada hari ini dia dipending 15 menit jamaah kiranya bisa mendengar suara yang ada karena akan nama yang dipanggil untuk melakukan pemilihan ketika nama yang dipanggil untuk datang di depan untuk mengisi untuk mengambil suara habis isi suara isi di kotak habis isi di kotak isi daftar akhir supaya tidak harus diantara kita ketika dipanggil tidak ada orang yang berada di tempat oke sampai habis baca nama ya lagi kita belum kasih waktu habis mati habis baca nama rugi nomor 1 jangan nanti kabakkan-kabakkan kau baca rita jumlah total yang baca hadir ini dia 164 164 ini soklah sekolah pendula pintu timu jadi ditambah apa luan dimulai bapini dia jadi cuma 163 catat komunik HP saran panggilan kebunung ada kurang lewat 2 esra atau pas wiki rahmat bapini lanjut lanjut ban awas 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 disini 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 paling takut aku 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 kan disini disini selamat menikmati 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 taksir selamat menikmati satu menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.